Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan Miss Prapti hari ini Oke kali ini Miss akan menyampaikan materi tentang describing people Well everybody prepare yourself In this time I would like to give about English lesson describing people For describing people usually stay at junior high school and senior high school Describing people mudah terdengarnya Tapi sebetulnya jika kita tidak piawai kita akan bingung bagaimana kita mendeskripsikan orang lain Baiklah simak baik-baik ya What's on this chapter? Physical appearance, descriptive text, personality description, presenting a descriptive text Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini diantaranya adalah tentang physical appearance Mendeskripsikan orang lain tapi secara penampakan fisik Lalu descriptive text, apa itu descriptive text, personality description Atau mendeskripsikan orang secara personal Dan yang terakhir adalah presenting a descriptive text Bagaimana mempresentasikan atau menyajikan text descriptive Oke sebetulnya ketika kita membicarakan orang lain atau mendeskripsikan orang lain Apa yang kita deskripsikan? Yang pertama adalah physical appearance Kita mendeskripsikan tentang perawakan orang lain secara fisik Di antaranya adalah adjective to describe Apa saja adjective yang dideskripsikan? Di antaranya adalah long, short, fair, dark, curly, straight, bald, tall, fat, thin, well-built, and slim Sebetulnya kita mendeskripsikan orang itu yang kita deskripsikan adalah tentang sifatnya Di antaranya adalah dari fisiknya memiliki rambut yang panjang, rambut pendek Atau wajahnya, kulitnya adalah bersih, atau kulitnya gelap, memiliki rambut lurus, ataupun rambut keriting Kemudian dia perawakannya sedang, ataupun dia tinggi Apakah dia kurus, atau dia gemuk, apakah dia tingginya lumayan, ataupun keperawakannya adalah langsing What of body usually use to describe? Kadang-kadang bagian-bagian tubuh itu juga digunakan untuk mendeskripsikan, atau dideskripsikan orang yang melakukan descriptive text Apa saja di antaranya Face, massage, word, eye, shape of body Tentang rambutnya, wajahnya, ataupun kumis, ataupun jambang, mata, ataupun bentuk-bentuk dari tubuh orang tersebut Lalu, descriptive words Kata yang mendeskripsikan orang itu di antaranya adalah Complexion, height, age, growth, figure, atau looks Kata-kata yang mendeskripsikan seseorang di antaranya adalah Kelengkapannya, ketinggiannya, umur, dan juga figure, keperawakan, dan juga penampakan dari orang tersebut Lalu, selanjutnya apa saja yang dideskripsikan Selain secara fisik, yang dideskripsikan di antaranya adalah Personality Description Personality Description adalah Mendeskripsikan orang secara pribadian Apa saja di antaranya Adjective usually used to describe such as Positif Sifat-sifat positif orang Easygoing, generous, independent, friendly, and sociable Sifat positif yang dideskripsikan orang itu adalah Di antaranya Yang gak ribet Kemudian generous, baik, independent, mandiri, friendly, bersahabat, sociable Adalah sangat bisa untuk bersosialisasi Lalu negatifnya adalah Stubborn, selfish, tricky, moody, emotional, and etc Sifat-sifat negatifnya di antaranya adalah Kelas kepala, egois, licik, kemudian orangnya sering bad mood Ataupun yang terakhir adalah orang yang selalu emosional Deskriptive text Kita temukan descriptive text itu ada di Mulai dari junior high school Sampai ke senior high school Junior high school mulai mendeskripsikan orang itu Mulai dari kelas 8 Kemudian kelas 9 ada Dan juga senior high school Juga akan ketemu dengan descriptive text Mulai dari kelas 10 Kelas 11 Dan juga kelas 12 Biasanya ada langsung di soal-soal ujian nasional Ataupun soal-soal ujian UTBK Oke, generic structure dari descriptive text adalah Identification dan description Identification ada di paragraf 1 Yaitu penjelasan umum tentang pribadi atau penyelapan di deskripsi K Lalu di paragraf keduanya Kedua, ketiga, sampai akhir Keempat ataupun kelima paragraf Itu adalah description Apa itu description? Description adalah Describing physical appearance and personality Jadi dia mendeskripsikan secara umum Tentang fisik Atau penampangan fisik Ataupun sifat personal dari orang yang dideskripsikan Oke What are presenting a descriptive text? When presenting a descriptive text To have a presentation that present one's description We use presentation signals in their order Ketika kita mendeskripsikan orang Kita seharusnya Punyai atau tahu hal-hal Tanda-tanda yang tepat ketika kita mendeskripsikan orang yang tersebut Saya jadi antaranya introduction Itu berupa creating, introducing self, and thinking Topik yang dibahas I'd like to talk to you about Atau I'd like to say a few words about Ini adalah topik untuk membuka ketika akan mendeskripsikan orang Ini untuk ketika mendeskripsikan happy Berupa spoken voice Ketika kemampuan berpercara untuk mendeskripsikan orang lain Di hadapan kelas ataupun di hadapan kebanyak orang Identification Ini paragraf 1 Tell the name of that person Where and when that person was born Lalu description Itu adalah kelanjutan dari speakingnya Physical features Closingnya adalah say thanks and goodbye Nah descriptionnya itu bisa lebih Bisa physical features Bisa Specific Dan lain sebagainya Oke Mungkin ini materi singkat tentang Physical description Atau describing people Hopefully all of you understand And you may Have capability yourself To introduce Or to Describe your friends Or you may describe yourself In front of the class Mudah-mudahan kalian Mampu dan mudah Ketika kalian akan menyampaikan Deskripsi diri kalian sendiri Ataupun Deskripsikan teman kalian Di hadapan kelas kalian Atau di hadapan teman-teman kalian Oke Jangan lupa ya Terima kasih sudah menyimak videonya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe For my Youtube channel At Practice ID channel Thank you for watching Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax M